Hai semua Assalamualaikum jumpa lagi dengan aku di channel YouTube Dapur Atsa Di video kali ini aku bikin cemilan enak dan ini cocok sekali buat isian toples lebaran kali ini Yang penasaran apa aja bahannya dan bagaimana caranya simak videonya hingga selesai Tapi jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe serta ataskan lonceng notifikasi supaya teman-teman tidak ketinggalan video dari aku selanjutnya Pertama-tama siapkan wadah yang cukup besar, masukkan 2 putir telur, gula pasir sebanyak 135 gram atau setara dengan 9 sendok makan Tambahkan garam dan vanili bubuk, lanjut ini aku tambahkan margarin Nah ini kita aduk menggunakan whisker hingga semua bahan larut dan tercampur rata Kalau dirasa sudah tercampur rata, masukkan tepung ketan putih sebanyak 500 gram Selanjutnya aduk hingga semua bahan tercampur rata Kalau dirasa sudah tercampur rata, kemudian tambahkan air Untuk airnya disini aku masukkan sedikit demi sedikit sambil diuleni menggunakan tangan Untuk takaran airnya tidak menjadi patokan yang ada di resep ya Ini kita sesuaikan dengan tepung kita karena untuk kelembapan tepung yang kita gunakan berbeda Serta ukuran telur yang kita gunakan itu juga berbeda Jadi sesuaikan aja hingga adonan bisa dibentuk dan kalis seperti ini Jadi untuk adonan yang pas itu bisa mudah dibentuk dan tidak kering atau tidak kelembekan ya Hasilnya seperti ini Kemudian bagi adonan menjadi 4 bagian sama rata Ini aku kira-kira aja Kemudian tambahkan pewarna makanan Untuk pewarna makanan sesuaikan dengan selera masing-masing ya Ini aku beri pewarna kuning, hijau, ungu, dan merah Jadi setiap kita menambahkan pewarna kemudian adonannya kita uleni hingga tercampur rata Setelah adonan semuanya diberi warna dan tercampur rata Kemudian ini aku masukkan masing-masing ke dalam piping bag atau plastik segitiga seperti ini Selanjutnya siapkan biji wijen yang dicampur dengan air Ini aku untuk wijennya aku bagi menjadi 2 tahap ya Biar tidak cepat kering Ini aku pakai 100 gram dulu Aku campur dengan 2 sendok makan seperti ini Kemudian disini aku pindahkan ke dalam loyang yang agak datar Kemudian kita lubangi ujung piping bag Dan ukurannya jangan terlalu besar atau kecil ya Karena nanti waktu di goreng untuk keciputnya nanti akan membesar Ini kita potong-potong seperti ini Untuk adonannya yang kalian potong-potong boleh satu jenis warna terlebih dahulu Atau random kayak aku yang ada di video Nah ini aku segini aja dulu ya Kemudian ini aku balur-balurkan ke dalam wijen tadi Kemudian ini aku mau pindahkan ke dalam serokan penggorengan Lalu goyangkan seperti ini Tujuannya agar wijen yang tidak menempel bisa jatuh atau rontok Dan untuk hasilnya bisa bulat dengan sendirinya Nah untuk hasilnya kira-kira seperti ini ya teman-teman Atau juga kalian bisa menggunakan tangan seperti ini Biar lebih cepat Jadi sesuaikan aja dengan enaknya kalian mau gimana pakai dipotong-potong pakai spatula atau jari Kayak aku seperti ini Tapi kalau aku lebih enak pakai tangan Nah ini kita lakukan hal yang sama hingga semua adonannya selesai Kita baluri dengan biji wijen Tapi disini aku bagi menjadi 3 tahap Baluran seperti ini dan penggorengan ya teman-teman Karena nanti kalau kita langsung semuanya setengah kilo itu jadi satu Hasilnya akan ngerempel dan tidak bagus untuk hasilnya Nah ini juga aku udah siapkan minyak goreng yang udah aku panaskan sebelumnya Setelah panas kita masukkan secukupnya adonan Untuk disini aku bagi menjadi 3 tahap penggorengan Kita masukkan secukupnya Kita gunakan api sedang terlebih dahulu Sampai adonannya mengapung dengan sendirinya seperti ini Kalau dirasa udah mengapung Kecilkan apinya Kemudian adonan ini kita goreng hingga matang Dengan menggunakan api kecil Dan jangan lupa sesekali diadu-adu Disini membutuhkan proses yang agak lama ya Untuk menggorengnya Karena kita menggunakan api kecil Biar hasilnya matang merata sampai ke dalannya Nah kalau udah dirasa warnanya udah kuning keemasan seperti ini Kemudian untuk kue keciput ini Segera angkat dan tiriskan Dan untuk penggorengan yang kedua Untuk minyaknya sebelum digunakan Ini kita bersihkan terlebih dahulu Dari sisa-sisa wijen yang rontok seperti ini ya Selanjutnya kalau dirasa minyaknya udah bersih Kemudian disini untuk apinya Aku besarkan sedikit hingga api sedang Kalau udah panas Kemudian masukkan adonan yang kita bikin Untuk adonannya kedua ya Dan ini kita lakukan hal yang sama Hingga semuanya selesai Dan ini dia hasilnya yang udah selesai Aku goreng semuanya Lumayan banyak kan Cukup setengah kilogram tepung ketan Hasilnya bisa banyak seperti ini Kalau dirasa udah dingin Untuk kue keciputnya Segera kita pindahkan ke dalam wadah Atau toples yang kedap udara Untuk satu resep ini bisa menghasilkan Kurang lebih hampir 1,5 kilogram kue keciput ya Nah gimana teman-teman Gampang kan bikinnya Gak perlu lagi pakai cara lama Karena ada cara cepat Untuk kita membuat kue keciput Dengan cepat dan mudah Nah jadi buat teman-teman Yang bingung mau diisi apa Toples di lebaran kali ini Yuk kalian coba bikin kue keciput ini Bikinnya praktis dan gampang banget Nah sekian dulu video dari aku Semoga bermanfaat dan menginspirasi Terima kasih sudah menonton video ini Sampai selesai Mohon maaf jika ada salah kata dan penulisan Sampai ketemu lagi di video berikutnya Selamat mencoba Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton video ini